Intro Halo selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Breaking News IDA Channel Pemirsa Pasar telah menanti keputusan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait arah suku bunga acuan atau BI Raid Sejumlah pengamat memprediksi Bank Indonesia kembali mempertahankan BI Raid di level 6% pada awal tahun 2024 Sementara itu dari sisi global ketidakpastian masih tetap tinggi Tekanan pada inflasi negara maju menimbulkan ketidakpastian terkait dengan arah suku bunga kebijakan global ke depan Dan untuk itu langsung saja kita simak pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh Gubernur BI Peri Warjio berikut ini Global, ekonomi domestik, moneter, keuangan, sistem pembayaran dan juga kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri Untuk merumuskan bauran kebijakan Bank Indonesia Saya akan memulai pembahasan kami mengenai pertumbuhan ekonomi dunia Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang meredak Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 Ekonomi Amerika Serikat dan India tetap kuat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi Sementara itu ekonomi Tiongkok melambat seiring dengan tetap lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi Sebagai dampak lanjutan dari pelemahan kinerja sektor properti Serta terbatasnya stimulus fiskal Penurunan inflasi di negara maju termasuk Amerika Serikat berlanjut Meski masih berada di atas sasaran Sementara inflasi Tiongkok menurun Dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melanjat Siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju termasuk Fed Fund Rate Diperkirakan telah berakhir Meskipun masih bertahan tinggi pada semester 1-2024 Dengan kemungkinan akan mulai menurun pada semester 2-2024 4. Yale obligasi pemerintah negara maju termasuk US Treasury menurun secara gradual Tapi masih berada di level tinggi sejalan dengan premi risiko jaga panjang TEMPREMIA terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah Amerika Serikat Tekanan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia Termasuk negara-negara emerging market juga berkurang Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing Dan mengurangi tekanan pelemah nilai tukar di emerging market termasuk Indonesia Kedepan beberapa risiko global tetap perlu dicermati Karena dapat memengaruhi ketidakpastian perekonomian dunia Seperti berlanjutnya ketegangan geopolitik Pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama termasuk Tiongkok Serta kepastian waktu dan besarnya penurunan suku bunga moneter negara maju Khususnya Fed Fund Rate Di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditopang oleh permintaan domestik Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dalam kisaran 4,5 sampai 5,3 persen Didorong oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pada akhir tahun Dan percepatan penyelesaian beberapa proyek strategis nasional Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen Didukung oleh permintaan domestik Utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu Serta peningkatan investasi khususnya bangunan Sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat Sebagai dampak pelambatan ekonomi global dan penurunan harga komunitas Berdasarkan lapangan usaha, prospek industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran Informasi dan komunikasi, konstruksi, serta transportasi dan perkudangan diperkirakan akan tetap tumbuh baik Sementara secara spasial, pertumbuhan yang baik diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Terutama Sulawesi, Maluku, Papua Sejalan dengan dampak positif hilirisasi mineral Serta Jawa akibat permintaan domestik yang masih kuat Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinegi stimulus fiskal pemerintah Dengan stimulus makro-pindial Bank Indonesia Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Khususnya dari sisi permintaan domestik Neraca pembayaran Indonesia pada 2023 diperkirakan mencatat surplus Sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Desember 2023 Yang tercatat 3,3 miliar dolar Amerika Serikat Dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas utama Indonesia yang tetap kuat Seperti batu baras serta besi dan baja Perkembangan ini mendukung transaksi berjalan 2023 yang tetap sehat Dan diperkirakan dalam kisaran surplus 0,4% Sampai dengan defisit 0,4% dari produk domestik bruto PDB Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio ke pasar keuangan domestik Juga terus berlanjut Dengan net inflow hingga akhir tahun 2023 Tercatat sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat Dan pada Januari 2024 hingga 15 Januari 2024 Tercatat sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat Posisi cadangan divisa Indonesia pada akhir Desember 2023 Tercatat meningkat menjadi 146,4 miliar dolar Amerika Serikat Setelah dengan pembiayaan 6,7 bulan import atau 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Jumlah cadangan divisa Indonesia tersebut jauh berada di atas sandat kecukupan internasional Yaitu sekitar 3 bulan import Pada tahun 2024 Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap surplus Dengan defisit transaksi berjalan yang rendah Yaitu dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB Sementara itu surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan berlanjut Didukung oleh aliran masuk modal asing Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang menarik Stabilitas nilai tukar rupiah terjaga Sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia Nilai tukar rupiah hingga 16 Januari 2024 relatif stabil Yaitu hanya melemah 1,24% dari akhir Desember 2023 Dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia Serta kembali masuknya aliran portfolio asing Sejalan dengan menariknya imbal hasil aset keuangan domestik Dan tetap positifnya prospek ekonomi Indonesia tersebut Perkembangan nilai tukar rupiah ini relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya Seperti Ringgit Malaysia, Bank Thailand, dan Won Korea Selatan yang masing-masing tercatat melamah Lebih besar yaitu 1,95%, 2,82%, dan 3,24% Kedepan, Bank Indonesia memperkikan dan meyakini nilai tukar rupiah Akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat Didukung oleh meredahnya ketidakpastian global Kecenderungan penurunan yield obligasi negara maju Dan menurunnya tekanan penguatan dolar Amerika Serikat Positifnya perkembangan nilai tukar rupiah ke depan Didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia Serta penguatan strategi operasi moneter promarket Melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia Sekuritas valuta asing Bank Indonesia Dan sukuk falas Bank Indonesia Dalam rangka menarik aliran masuk portofol asing dan pendalaman pasar uang Koordinasi erat Bank Indonesia dengan pemerintah perbankan dan dunia usaha Terus diperkuat untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas Divisa hasil ekspor sumber daya alam Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 Inflasi menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran Inflasi IHK Desember 2023 tercatat rendah Yaitu sebesar 2,61 persen year on year Menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,51 persen year on year Sehingga berada dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1 persen Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi Sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia Yang pro-stabiliti serta sinergi erat kebijakan Bank Indonesia Dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Inflasi inti pada tahun 2023 tercatat rendah Yaitu sebesar 1,80 persen year on year Dipengaruhi oleh imported inflasi yang rendah Ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran Dan kapasitas perekonomian yang masih besar Dan dapat merespon permintaan domestik Inflasi volatile food juga terkendali Sebesar 6,73 persen year on year Didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi Antara Bank Indonesia dengan pemerintah Melalui tim pengendalian inflasi Baik di pusat maupun di daerah Dengan penguatan gerakan nasional Pengendalian inflasi pangan GNPIP Di berbagai daerah Dalam mengendalikan harga pangan Termasuk dari dampak El Nino Inflasi kelompok administer prices Tercatat sebesar 1,72 persen year on year Sejalan dengan minimalnya kebijakan penyesuaian Harga komunitas yang diatur oleh pemerintah Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat Kebijakan moneter yang pro-stability Dan mempererat sinergi kebijakan Dan mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah Untuk memastikan Inflasi 2024 tetap rendah Dan berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1 persen Bank Indonesia terus memperkuat Terus memperkuat respon kebijakan moneter Dan inovasi Untuk meningkatkan efektivitasnya Dalam memastikan terkendalinya inflasi Dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah Respon kebijakan moneter tersebut Terutama melalui konsistensi Kebijakan suku bunga Dan stabilisasi nilai tukar rupiah Di samping itu, Bank Indonesia juga Terus mengoptimalkan berbagai Instrumen moneter pro-market Yang telah diterbitkan selama tahun 2023 Yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI Untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang Dan mendukung aliran masuk portofolio asing Kedalam negeri Lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2023 Masing-masing mencapai 296,03 triliun rupiah Dan 896,5 juta dolar Amerika Serikat Instrumen SRBI juga telah secara aktif Diperdagangkan di pasar sekunder Tercemin dari kepemilikan non-residen Yang mencapai 75,44 triliun rupiah Dan mendukung Masuknya aliran portofolio asing Kedalam negeri Sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah Lelang SUVBI yang diterbitkan sebagai instrumen moneter falas Telah mencapai 244 juta dolar Amerika Serikat Dalam periode yang sama Berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan tersebut Dan penguatan respon kebijakan Bank Indonesia Diharapkan dapat terus memastikan terkendalinya inflasi Tetap stabilisnya nilai tukar rupiah Dan memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia Dari dampak rambatan global Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak Dalam kisaran BI rate sebesar 5,81 persen Hingga pada 16 Januari 2024 Suku bunga SRBI tercatat menarik Pada level 6,68 persen 6,78 persen Dan 6,87 persen Masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan Pada 15 Januari 2024 Sehingga mendukung efektivitas SRBI Sebagai instrumen moneter yang pro-market Sementara itu Suku bunga perbankan tetap rendah Dipengaruhi oleh likiditas perbankan Yang memadai Serta kebijakan transpasasi Suku bunga dasar kredit SBDK yang meningkatkan efisiensi Suku bunga perbankan Dengan kaitan ini Suku bunga deposito Satu bulan Dan suku bunga kredit Pada Desember 2023 Tercatat rendah Masing-masing sebesar 4,69 persen Dan 9,25 persen Imbal hasil SPN Tenor jangka pendek Dua Dan juga tenor Jangka menengah panjang Sepuluh tahun Menurun Seiring dengan ketidakpastian Yang meredak Kredit perbankan pada 2023 Tetap baik Sehingga mendukung Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan kredit pada 2023 Mencapai 10,38 persen Year on year Berada dalam Kisaran Atas Perakhiran Bank Indonesia 9 sampai 11 persen Dari sisi permintaan Peningkatan kredit Tersebut sejalan Dengan kinerja positif Korporasi Dan rumah tangga Dari sisi penawaran Peningkatan kredit Didorong Oleh Risk epatite perbankan Dan kapasitas Liguitas perbankan Yang terjaga baik Termasuk Dampak positif Dari Kepijakan Liguitas Bank Indonesia Seperti KLM Dan penyangga Liguitas Makrobrissel PLM Berdasarkan Kelompok penggunaan Pertumbuhan kredit Terutama Ditopang Oleh kredit investasi Dan kredit modal kerja Yang masing-masing Tumbuh Sebesar 12,26 persen Dan 10,05 persen Sementara Secara sektoral Lapangan usaha Pertumbuhan kredit Terutama Ditopang oleh Kinerja Sektor pengangkutan Jasa sosial Perdagangan Serta Listrik Gas Dan air Pembiayaan Sariah Pada Desember 2023 Tumbuh Tinggi Yaitu Sebesar 15,8 persen Year on year Sementara Pertumbuhan kredit UMKM Mencapai 8,03 persen Year on year Kedepan Pertumbuhan kredit Diperkirakan Meningkat Dalam Kisaran 10 Sampai 12 Persen Pada 2024 Sejalan Dengan Tetap Kuatnya Pertumbuhan Ekonomi Domestik Bank Indonesia Akan Terus Menjaga Efektivitas Implementasi KLM Dan Memperkuat Sinergi Dengan Pemerintah Otoritas Keuangan Kementerian Lembaga Dan Perbankan Serta Pelaku Usaha Untuk Mendorong Penyeruan Kredit Pembiayaan Perbankan Pada Sektor Sektor Yang Berdaya Ungkit Besar Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Ketahanan Perbankan Tetap Kuat Rasio Kecukupan Modal Capital Education Ratio Car Tercatat Pada Level Yang Tinggi Yaitu Sebesar 27,86% Pada November 2023 Ligudas Perbankan Juga Lebih dari Cukup Tercermin Dari Rasio Alat Liquid Terhadap Dana Pihak Ketiga ALP DBK Pada Desember 2023 Yang Tercatat Tinggi Yaitu Pada 28,73% Terjakannya Liguditas Perbankan Sejalan Dengan Masih Tingginya Penempatan Perbankan Pada Surat Berkah Yang Tergolong Liquid Dan Implementasi KLM Kapasitas Liguditas Perbankan Lending Kapasite Juga Didukung Oleh Penguatan Strategi Operasi Monetar Yang Pro Market Melalui Antara Perdagangan SRBI Di Pasar Sekunder Yang Memberikan Fleksibilitas Bank Dalam Mengelola Liguditas Sementara Itu Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Non Performing Loan NPL Tercatat Rendah Sebesar 2,19% Bruto Dan 0,75% Neto Secara Keseruan Ketahanan Perbankan Yang Kuat Tersebut Didukung Oleh Kemampuan Bayar Korporasi Dan Rumah Tangga Yang Tetap Baik Sejalan Dengan Kinerja Korporasi Dan Ekspektasi Penghasilan Rumah Tangga Yang Terus Membaik Hasil Stres Bank Indonesia Menunjukkan Ketahanan Perbankan Tetap Kuat Dalam Menghadapi Berbagai Risiko Ketidak Pastian Kedepan Bank Indonesia Terus Memperkuat Sinergi Kebijakan Bersama KSSK Dalam Memitigasi Berbagai Risiko Tersebut Yang Berpotensi Mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan Kereja Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Digital Tetap Kuat Didukung Oleh Sistem Pembayaran Yang Aman Lancar Dan Handal Pada Pada Tahun 2023 Nilai Transaksi Digital Banking Tercatat 58.478,2 triliun rupiah Atau tumbuh sebesar 13,48 persen year on year Dan diproyeksikan akan meningkat 9,11 persen year on year Hingga mencapai 63.803,77 triliun rupiah pada tahun 2024 ini Sementara nilai transaksi uang elektronik meningkat 43,45 persen year on year Sehingga mencapai 835,84 triliun rupiah pada tahun 2023 Dan diproyeksikan meningkat 25,77 persen year on year Hingga mencapai 1,051,24 triliun rupiah pada tahun 2024 Nominal transaksi kris tercatat tumbuh 130,01 persen year on year Dan mencapai 229,96 triliun rupiah Dengan jumlah pengguna 45,78 juta Dan jumlah merchant 30,41 juta yang sebagian besar merupakan UMKM Sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM Kartu debit dan kartu kredit mencapai 8.178,69 triliun rupiah Atau turun sebesar 0,81 persen year on year Dari sisi pengelolaan uang rupiah Jumlah uang kartal yang diedarkan pada Desember 2023 Meningkat 7,33 persen year on year Sehingga mencapai 1.101,75 triliun rupiah Kelancaran dan keandalan sistem pembayaran bank Indonesia Terjaga baik didukung kondisi liquiditas yang memadai Transaksi BI FAS dan BI Real Time Gross Settlement BI RTGS Terus meningkat Dimana BI FAS tercatat menjadi pilihan masyarakat Untuk melakukan transfer dana Stabilitas sistem pembayaran yang baik Terjamin pula dari tidak terdapatnya reject Transaksi BI RITES, BI RTGS dan BI Scriptless Securities Settlement System BI S4 Yang terkait dengan bermasalahan liquiditas Sistem pembayaran bank Indonesia juga berjalan baik Karena didukung oleh kelancaran sisi operasional Terjamin dari sistem availability yang tercatat terjaga 100% Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah Dalam jumlah yang cukup besar Maupun juga dengan kualitas yang terjaga Di seluruh wilayah NKRI Melalui program pengedaran uang rupiah Ke daerah terluar, terdepan, terpencil 3T Serta kegiatan kas keliling, kas sitipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat Ya pemirsa tadi sudah kita saksikan sebagian dari paparan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo Dalam kaitannya terkait hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024 Ada pun sejumlah hal tadi sudah disampaikan Di antaranya bagaimana kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2024 Dan juga berbagai risiko Dan kembali kita saksikan bersama pemirsa pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025 Sementara itu kebijakan makrobisasi dan sistem pembayaran tetap prokurut Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kebijakan makrobisasi longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah Juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan monoter, makrobisasi, dan sistem pembayaran Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya sebagai berikut Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas Pada transaksi spot, domestic non-delivery forward, dan surat berharga negara SPN di pasar sekunder Kedua, penguatan strategi operasi monoter yang promakat untuk efektivitas kebijakan monoter Termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI Ketiga, penguatan kebijakan transmaransi sukubungan dasar kredit SBDK Dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi, sebagaimana dapat dilihat di lampiran Tempat, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama antar negara Kuna mendorong inklusi keuangan dan memperluas ekonomi keuangan digital melalui Sinergi kegiatan kampanye perluasan digitalisasi antar inisiatif sistem bayaran antara lain KRIS Jelajah Indonesia, Kartu Kredit Indonesia, KKI, dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD di daerah prioritas Perluasan implementasi KRIS antara lain dengan tindak lanjut penyelarasan strategi pencapaian target KRIS Perluasan implementasi KKI segmen pemerintah baik di pusat maupun daerah disertai dengan monitoring yang lebih intensif Kelima, penguatan dan perluasan kerjasama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra Khususnya di area kebank sentralan termasuk mempercepat konektivitas pembayaran dan lokal garansi transaksi LCT Serta memfasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas berkerjasama dengan instansi terkait Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan pemerintah terus ditingkatkan Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis Termasuk program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP di berbagai daerah Dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID Serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah P2DD Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga diperkuat Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembayaran kepada dunia usaha Khususnya pada sektor-sektor prioritas Demikian rekan-rekan media dan masyarakat semuanya Pokok-pokok hasil pembahasan dan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Januari 2024 Yang bertajuk BI RIT tetap 6 persen Sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan Sekian saya kembalikan Pak Erwin untuk memandu jalannya Q&A selanjutnya Silahkan Terima kasih Pak Gubernur Demikian pembahasan hasil pesan RDG Seperti biasa kita akan buka 2 sesi Sesi kanan dan sesi kiri Masing-masing 3 Oke ini sudah 3 rupanya Dari depan mulai Dio dan nanti ke belakang Sama terus nanti di sebelah Dan pemirsa itu tadi pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024 Dan Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI RIT tetap di 6 persen Atau tidak mengalami perubahan dari RDGBI pada periode Desember 2023 Bank Indonesia juga menyatakan komitmen untuk tetap melanjutkan bauran kebijakan moneter Yang juga mencakup sejumlah aspek Serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat yang akan terus dilanjutkan Sekaligus untuk mencapai apa yang kemudian ditargetkan Terutama dari kisaran inflasi dan juga sejumlah indikator perekonomian lainnya Dan pemirsa demikian breaking news kali ini terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Januari 2024 Saya Fajar Wayong sampai jumpa Terima kasih telah menonton!